Pemirsa 21 kepala keluarga masih mengungsi pasca longsor yang terjadi selasa sore di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dua rumah tertimbun longsor dan tiga warga terluka akibat tanah longsor. Peristiwa yang sama pernah terjadi dua tahun lalu. Video amatir warga merekam detik-detik saat tanah longsor menimpa dua rumah di Ciganjur, Jakarta Selatan. Longsor dengan ketinggian 15 meter terjadi setelah hujan deras menuyur Ciganjur, Jakarta Selatan, selasa sore. Akibatnya, dua rumah tertimbun longsor dan tiga warga terluka. Sungai di sisi perumahan ini menutup sepanjang 30 meter. Sehingga air sungai yang seharusnya mengalir di arus sungai meluap ke rumah warga. Sekitar perumahan itu lebih kurang ada 20 rumah. Longsor diduga akibat dinding perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan tiba-tiba amruk dan menimpa rumah di bawahnya. Longsor juga menutup aliran air di Kali Kemenyan dan membanjiri perumahan di sekitarnya. Agar saya lagi tidur, ya tiba-tiba begini itu lah gak sadar, langsung keluar. Hujan besar, setelah hujan besar terdengar suara gemuruh. Itu belum rubuh belum, baru gemuruh pohon. Pertama kan pohon yang rubuh, setelah pohon rubuh baru menimpa rumah. Nah, barulah terdengar bahwa ada Longsor, jadi tembok Bukit Laguna yang menyebabkan hal ini. Sedikitnya 21 rumah terendam banjir dari luapan Kali Kemenyan dan puluhan warga terpaksa mengungsi. Hingga kini korban Longsor masih mengungsi ke rumah warga lainnya. Dari Jakarta, Reni Anggreni dan Eko Miadi, MMC Media melaporkan. Ya, pemirsa banjir masih menggenangi sejumlah rumah di lokasi Pasca Longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan. Segera saja kita bergabung dengan Randu Dahlia di Ciganjur, Jakarta Selatan. Randu, bagaimana kondisi di lokasi kejadian Pasca Longsor? Ya, Tasya, tingginya intensitas hujan bulan Februari ini juga mengakibatkan Longsor di Jalan Kemenyan, daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan Longsor ini menimbun sebuah rumah warga. Oleh karenanya, Pasca Longsor yang terjadi selasa sore lalu, saat ini masih terlihat belasan warga membantu mengevakuasi untuk menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah yang tertimbun Longsor. Barang-barang berharga yang dievakuasi, begitu kami konfirmasi, adalah seperti televisi dan juga kemudian kompor gas serta sebuah motor. Memang selain korban luka, terdapat sebuah motor yang juga tertimbun tanah, namun saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh warga. Dan sejak pukul 7 pagi tadi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala RT setempat, yaitu Bapak Soni, memang petugas PLN telah memutus saluran listrik di kawasan ini untuk mencegah adanya kesetrum, begitu saat tingginya air di sekitar kawasan ini. Karena memang Longsor, selain menimbun sebuah rumah, juga menimbun aliran air sungai di pemukiman warga Ciganjur, sehingga ketinggian air sungai sempat mencapai di ketinggian 1,5 meter kemarin, namun saat ini sudah surut hingga mencapai 20 cm di atas mata kaki. Dan hujan masih terus mengguyur wilayah Ciganjur, dan yang paling menarik juga yang kami ketahui adalah ternyata pemilik rumah ini juga merupakan seorang pertenak yang akibat bencana Longsor ini juga kehilangan puluhan ribu ternak lele dan juga ribuan ekor ikan mujair dan juga 40 ekor ternak ayam yang ditaksir senilai sekitar 30-an juta rupiah lebih nilainya. Dan saat ini warga terus berharap agar pemerintah menindak tegas untuk meminimisir banjir yang terjadi saat ini karena memang ini merupakan banjir yang kedua kali terjadi di kawasan Ciganjur. Kembali ke Anda, Tasya. Ya baik, terima kasih Randu atas laporan Anda. Pemirsa Randu Dahlia melaporkan langsung dari Ciganjur, Jakarta Selatan.